ini semua 3 inch ini 3 inch dan ini 3 inch, 5 inch, 5 inch dan 3 inch tentukan AN-nya ini pelat tebal tebalnya berapa ini? tebalnya 3 per 4 inch 3 per 4 inch, lalu ini lubang untuk baut baut 1 inch sudah diminta mencari AN baut 1 inch lubangnya berapa? jadi nanti diameter lubangnya jadi 1 tambah kalau 1 enggak nambah 1 per 8 lagi nambah 1 per 16 jadi 3 per 16 jadi nanti diameter lubangnya untuk baut 1 inch ini 1 3 per 16 ini D lubangnya adalah 1 3 per 16 jadi AN-nya itu berapa ini panjangnya? 10 16 ini ya kalikan 3 per 4 atau 3 per 4-nya di luar aja karena lebarnya aja yang kita kurangi dulu 16 semua dikalikan 3 per 4 ini saya geser deh ini 3 per 6 1 3 per 16 ya diameter lubangnya masih kelihatan? masih diameter lubangnya segitu ini ada pengurangan dari lubangnya dikalikan dengan tebal yang 3 per 4 pengalinya saya taruh di luar 16 kali 3 per 4 ini yang utuh oke dikurangi nah sekarang kita bisa ambil jalur jalur ini yang hanya 2 lubang maaf Pak itu papan tulis yang bagian atas nggak kelihatan Pak oh yang atas yang T ini nggak kelihatan ya? nggak Pak oke ini 3 per 4 baru satu ini ya saya nulisnya ke bawah deh ini T 3 per 4 inch ya ini kameranya terlalu ke bawah memang ya sudah lah biar dulu lah nanti pas istirahat saya utak-utak jadi kalau jalur ini ini kasih nama A A B C D E ke bawah untuk jalur yang ini untuk jalur A yang lurus aja A, B, D, E itu hanya melewati 2 lubang jadi ini pengurangnya 2 kali ini ya 1 3 per 16 dan tidak ada tambahnya karena semua langsung aja ya jadi anetnya segini makanya tinggal dihitung AB, D, E dihitung nggak di sini oh AB, D, E nggak dihitung ya nanti kita hitung aja nanti satu lagi yang perlu dicek adalah dari sini ke sana kalau langsung ke bawah nggak ya karena 2 lubang tapi ada tambahannya di bagian ini S kuadrat per 4G jadi kalau lewat sini itu pasti lebih besar daripada 2 langsung begini nah mungkin yang perlu dicek satu lagi adalah A, B, C, D lagi baru kesibu ya karena pengurangnya 3 lubang ini A, B, C, D, E nah nnya adalah 16 dikurangi 3 kali diameter lubang 1, 3, 16 tapi ada tambahannya 1, 2, 2 kali S nya 3 jadi ini 3 kuadrat ininya 5 4 kali 5 ya tutup kurung baru kali 3 per 4 nah diantara 2 ini yang lebih kecil yang menentukan AN nya yang pakai yang lebih kecil kalau di buku dia langsung pakai yang itu ya oh AB, D, E ada nih ini 13,62 dia ngitung W nya aja tebalnya belum dihitung dulu kali 3 per 4 sedangkan yang ini 13,34 itu aja 13,34 kali 3 per 4 kalau di buku dia ngitung lebarnya dulu aja belum dikalikan tebal jadi 13,6 dengan 13,3 yang ini lebih menentukan jadi pakainya yang bawah kalikan 3 per 4 dapatnya 10 10,0 inci persegi jadi ini kalau untuk stagger perhitungan luas neto nya luas bersihnya seperti ini selamat menikmati